Terkait dugaan bunuh diri yang dilakukan siswi SMA Seorang siswi SMA Negeri 1 Serengat, Kebupaten Blitar, Jawa Timur Ditemukan tewas gantung diri di depan pintu kelas menggunakan jasi Peristiwa seorang siswi SMP yang ditemukan tewas gantung diri Siswa kelas 2 SMA ini nekat mengakhiri hidupnya di rumah yang didusur Bonto Tene Gimana? Udah pada beli belum tiketnya? Beli yang seat yang mana? Ya VIP lah! Oh my God! Gue dapet akses tau gak lo? Oh my God! Enak banget jadi lo! Iya dong! Ini minumannya SMA ini sneknya Kok yang soda cuma satu sih? Kan gue juga mesen yang soda Sorry Lexa, tadi sodanya keabisan jadi gue beliinnya teh Ah! Emang bener ya, orang tua lo ngasih nama Grace Alias gak pernah beres Pasti ada aja yang salah Udah-udah Pokoknya lo udah bayarin ini semua kan? Udah kok, semuanya udah gue bayarin Ini sama buat lo aja Thank you Terus gimana-gimana? Kalian gak ada rencana mau beli Bruno Mars? Oh my God Lu yang premium seat Pasti Iya dong! Gue dapet akses ke backstage Oh my God! Oh my God! Kayaknya lo doang nih mau gue beli Enggak gue Gue bayarin dia lo berdua Eh sumpah! Gue bayarin lo berdua By the way Blackpink Kemarin abis diundang ke Inggris Tahu gak? Sumpah! Serius! Realita memang seringkali menyakitkan Tidak pernah dihargai Disakiti Dan disiasiakan Hal ini membuatku merasa Dunia ini tidak adil Yah Memang dunia ini tidak adil Sayang Nanti makanan kamu Pesan online aja ya Chris Selamat ya buat juara kelasnya Sorry Papa masih ada kerjaan Jadi gak bisa turunin kamu weekend ini Sayang Papa masih ada urusan Jadi pulangnya malem Kamu tidur duluan aja ya Oh iya Papa udah transfer kamu uang Supaya kamu bisa hangout sama temen-temen kamu Have fun ya Kesendirian adalah teman baikku Yang sering membuatku bertanya Sebenernya untuk apa Tuhan menciptakan aku Dan untuk apa aku hidup Tentu Waktunya tinggal 10 menit lagi ya Selesai tidak selesai Kumpulkan Hah? Wuu Wuu Cepatkan kerja ini. Chris. Gimana, Chris? Dia... Ini... Uangnya... Aku pakai dulu ya, Chris. Bye. Semoga orang tua kamu cukup sembuh ya. Ikan. Ya. Hai. Nih, aku beliin baju buat kamu. Beneran? Semoga kamu kelihatan lebih cantik ya di depan dia. Thank you. Oh. Oke. Wah. Bu. Halo, Pak. Kenapa chat saya tidak dibalas? Maaf, Pak. Saya... Saya belum bisa bayar, Pak. Kalau kamu nggak bisa bayar, saya akan belas pesan ke seluruh kota kamu. Pak, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Jangan, Pak. Saya ngomong orang tua saya tahu. Pak, saya mohon, Pak. Saya janji saya pasti bayar. Pokoknya kamu harus bayar. Dan saya akan cari keberadaan kamu. Apa? Ya. Dina. Dina, Dina. Gimana, gimana kemarin ngediatnya? Terus lo kemarin pakai dress putih? Iya. Karena aku main daingin kan? Fokus banget. Iya, makanya. Terus gimana? Terus? Din. Din, Din angkat dong, Din. Aduh. Nggak diangkat juga. Niken. 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 Nggak pinter kayak gue gitu loh. Nggak, mati. Nggak. Nggak siswa gue yang nggak jadi cabut. Yeay. Oh, my God. Tidak apaan tau. Nggak. Nggak nangkat. Nggak nangkat juga. Leksa. Leksa. Iya, Leksa. Nggak nangkat juga. Nggak nangkat. Oh takut... Eh gimana orang tua tadi? Sembuh guys akhirnya gue seneng banget. Kemarin tuh mereka udah enter. Ini kenapa ya Grace? Kok ngeleponin terus sih? Kalian ditelepon gak? Gak ada weh. Kenapa ya? Wait, ini masih echa apaan? Liat deh. Terima kalian kalian mesegenya. Dari pinjol. Selamanya di pinjol. Bisa-bisa ya? Kenapa di saat aku butuh kalian, kalian gak ada? Tidak. 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 Terima kasih telah menonton Grace adalah seorang yang baik Ketulusannya Kepekaannya Pengorbanannya Sering kali Kami lupakan Semoga orang tua kamu Cepat sembuh ya Kami Tidak pernah menyangka Bahwa pengorbanannya Bener-bener harus mengorbankan dirinya Bahkan Hanya untuk berterima kasih aja Sering kali kami lupa Atau kami Sering kali Menghiraukan jasanya Oke Iya pak Oh Iya aku gak jadi hangout sama temen-temen Tapi jadi ya beli baju favorit aku Jangankan untuk membalas kebaikannya Mengingatnya saja Kami tidak pernah Bahkan untuk Setiap perbuatan buruk kami Kamu justru membalasnya dengan kebaikan Lexa Nilainmu ini turun Ya Prestasi belajarmu turun semua nih Kamu tahu resikonya apa Kalau prestasimu turun Berarti Bahaya siswanya akan Kami cabut Gimana? Maafi kami Grace Kami gak jadi temen yang baik buat kamu Kami sangat bersyukur mengenalmu Kami sangat bersyukur mengenalmu Karena seperti namamu Grace Yang artinya anugerah Kamu adalah anugerah Untuk kami semua Selamat jalan Grace Teman baik kamu Terima kasih Grace You will be Miss Grace Kamu gak sendirian Super Youth selalu ada buat kamu Jika saat ini kamu butuh teman Sahabat untuk berbagi cerita Kamu langsung kontak Nomor di bawah ini ya Karena kita mau hadir Untuk nguatin kamu Dan berdoa Untuk setiap masalah Yang lagi kamu alamin Hari ini aku Natalie Zen Akan nemenin kalian semua Di segmen Ujian Nasional Super Youth Bullying atau perundungan Adalah segala bentuk penindasan Yang dilakukan dengan sengaja Oleh satu orang Atau sekelompok orang Yang lebih kuat terhadap orang lain Dengan tujuan untuk menyakiti Dan dilakukan secara terus menerus Ada banyak jenis bully Salah satu contohnya adalah Melempari teman dengan alat tulis Menghadang teman saya tak akan lewat Bahkan tindakan yang lebih parah Adalah memukul Disebut apakah jenis bully ini? Pilihannya adalah A. Bully Fisik B. Bully Verbal C. Cyber Bully Oke jawabannya adalah Bully Fisik A Jawabannya Bully Fisik Guna Oke sekarang mau nanya Apa kalian ada yang pernah dibully gak di sekolah? Jadi pertamanya itu Aku kan dulu sempat main Kayak fan account gitu di Twitter Jadi intinya buat Ya buat liat posting-postingan Misalkan idol-idol yang aku suka gitu Nah terus tuh Disitu kan banyak mutualannya juga Nah dulu tuh Lagi ngetrend yang namanya Secret to Jadi disitu tuh Kayak bisa kirim Message-message gitu Tapi kita gak tau Yang kirim tuh siapa Jadi anonimus gitu Satu hari tiba-tiba waktu aku buka Secret to aku tuh isinya udah banyak yang kayak hate comment Hate comment gitu Jadi dulu mutualannya tuh banyak kayak sekitar 3000-4000 orang kan Nah disitu tuh banyak yang kayak Bilang kayak Ih alay banget sih Ih dasar anak alay gitu gitu Jadi banyak yang kayak ngatain-ngatain kayak gitulah Dulu sih ya Itu rasanya tuh sakit hati sih Jujur sedih banget Karena maksudnya selama ini pikirnya Banyak yang kayak saling ngobrol-ngobrol tuh kayak yaudah biasa aja Tapi Kok tiba-tiba banyak banget nih yang kayak Comment-comment jahat kayak gitu Gak nyangka Terus gak tau aja kok banyak bisa sampe kayak Kemarin mungkin 10 atau 15 sih Banyak ya Jadi tuh jatohnya Cyber bully Karena lewat Twitter Sekarang selalu gitu Kalau temen-temen yang lain gimana Thank you for sharing anyway Untuk aku palingan kayaknya Waktu aku masih muda sih kayak kelas 1 gitu Tapi berkesan banget Aku dulu kayaknya Penampilan fisik aku kayak kurang kali Karena aku dulu kayak Ya berat badannya lumayan lah sama yang lain-lain gitu Terus Suatu hari aku tiba-tiba denger dari orang Terus dia katain aku nih Kayak Oh si Hana itu pendek, gendut, sama hitam Itu sampe sekarang sih kayak kena gitu Jadi lebih ke verbal bullying kali ya Verbal bullying yang bikin insecure gitu gak sih? Bikin mentalnya kayak down gitu kan Thank you buat temen-temen yang sharing Udah ada yang pernah kena Verbal bully, cyber bully Verbal bully juga Jadi personally jujur Saya dulu di sekolah juga dibully Saya tuh pas sekolah Rock saya pernah digunting Saya dibully di sekolah Kayak di isengin gitu Namanya anak-anak muda cowok gitu ya Masih pada iseng gitu Teket-teket cewek Abis itu botol saya dipecahin Botol sekolahnya dipecahin out of nowhere Gimana ceritanya tuh Dibanting pecah Udah Saya masih bodo amat gitu Terus pas SD naik SMP Kan dulu kan emang saya udah mulai syuting-syuting gitu kan Udah mulailah Sering agak Sering izin dari sekolah Karena mau casting, mau audisi Buat sinetron lah Buat iklan lah gitu-gitu Otomatis saya sering kayak half day gitu dong di sekolah Temen-temennya pada gak suka Kayak Dibilang kayak Song artis banget lu Siapa lu Ijin-ijin terus gitu Padahal kayak emang saya izin gitu kan Terus Karena guru-gurunya baik sama saya I mean kayak The teacher di sekolah tuh They're still nice sama saya kan Abis itu kayak temen-temennya pada jeles Gitu Jadi kayak jeles parah Sampai saya dijauhin Saya sendirian di sekolah juga Kayak Perasaan gue gak bikin salah apa-apa Kenapa mereka jauhin gue ya gitu Kayak saya sendiri Saya apa-apa sendiri Even I study tour in Yono Itu kayak Paling ada lah Satu dua temen yang baik gitu Cuman gak ada yang benar-benar kayak Oh iya main bareng Gitu Not really Oh pernah waktu itu Di kelas Ini SMP nih SMP rame-rame Tiba-tiba ada satu kayak Satu cewek Yang sok premen gitu di sekolah Emang Agak bandel lah ya Abis itu Dia suruh Satu kelas semua temen-temen Saya tuh Disuruh keluar Saya ditinggalin Di kelas sendiri Baik-baiknya Dia ngegebrak meja saya Dia ngebentak-bentak saya Tapi juga gak tau kenapa Pokoknya dia gak suka sama saya aja gitu Sampai kayak Apain sih Dan yang lucunya tuh Temen-temen saya pada menurut semua Keluar dari kelas gitu loh Ini juga kayak Ini gimana ceritanya ya Gitu Abis itu Tapi kayak Ya udah gitu Abis itu Saya nangis lah Di rumah Kayak Kenapa sih gue dibully terus Gitu Bingung Kenapa dibully Terus dari semua pengalaman Pas Ay gede tuh Awalnya Dulu-dulu sih Kayak jadi insecure banget Pasti gak sih Terus Insecure banget Terus Jadi kayak Takut buat terau deket sama orang Kayak takut disakitin Gitu Ay sih gak rasanya kayak gitu ya Terus abis itu Akhirnya kayak Belajar buat kayak Know my self worth Gitu kan Terus abis itu kayak Ingat juga kayak Oh iya gue anak Tuhan gitu I'm God's masterpiece Udah deh gak bisa pusing Bodo amat sama manusia Menurut kalian Cara ngadepinnya tuh gimana? Boleh di share sama temen-temen Super youth Yang lagi nonton Kalo misalkan kita gak salah Ya ngapain takut Ya Jadi ya biasa aja Terus abis itu Kalo misalkan Kita mau kayak cerita Pasti kita juga butuh Temen cerita dong Mungkin kita kayak simpen Jadi kayak Stress sendiri Kita bisa cerita yang Kayak kita paling Percayain banget Bisa ke orang tua Kalo misalkan gak Gak nyaman sama orang tua Mungkin bisa sama Guru konselor Atau guru BK Di sekolah Atau sama Mungkin temen-temen pasti Pengen denger gitu Oke buat temen-temen Di luar sana yang Pernah jadi korban bully Atau Pernah tersakiti Karena bully Kalian Perlu inget Kalo You guys are worth it Kalian punya keluarga Punya temen-temen Sahabat yang berbesar Yang sama kamu Kamu itu berharga You guys are God's masterpiece Jadi gak perlu takut Ngadepin manusia-manusia Yang Tidak baik di luar sana Yang penting kita Jadi anak Tuhan yang baik Dan tetep berbuat baik Kamu gak sendirian Super youth Selalu ada buat kamu Jika saat ini kamu butuh teman Sahabat untuk berbagi cerita Kamu langsung kontak Nomor di bawah ini ya Karena kita mau hadir Untuk nguatin kamu Dan berdoa untuk setiap masalah Yang lagi kamu alamin Yesus itu lahir dari Yusuf dan Maria Dan Yusuf itu Yesus itu Dari mudanya Dia umur 13 Bar Misa Dia bertanya jawab Dengan aliparisi Dia bisa menjawab dengan luar biasa Dia mengikuti Dia mulai pelayanan Usia 30 tahun Jerak di tengah-tengah kosong itu Dia Dalam sebagai Rabi Yahudi Dia sekolah Dia bukan ke India bukan Dia bukan ke mana gitu Menghilang Enggak Tapi dia sekolah Sebagai Rabi Jadi ada jarak mereka untuk sekolah Dan dia memilih murid 12 murid dari mereka Dan dia mulai pelayanan Dan dia mulai melakukan musizat Dan dia ditangkap Diadili Disalipkan Mati Dan bagian pada hal ketiga Yesus Kristus itu Tuhan Ya kan Dia bukan sekedar guru Dia bukan sekedar orang baik Dia Tuhan Kenapa dia Tuhan Karena banyak banget ayat yang berkata Aku dan Bapak adalah satu Sebelum Abraham ada Aku sudah ada Aku awal dan akhir Bahkan ketika dia ketemu dengan Thomas Ya kan Kalau kau gak percet Cucukkan tanganmu Kepalaku Dan Thomas bilang Ya Tuhanku Ya Allahku Banyak orang yang ketemu dengan dia Menyebut dia Tuhan Kalau Yesus bukan Tuhan Contoh sederhana Kalau bro panggil gua Misalnya Bro Reza Hardian Ya kan Terus gua bilang Bro gua bukan Reza bro Gua Gideon Ya kan Tapi banyak Yesus ketemu orang Dan menyebut dia Tuhan Yesus sediam aja Gitu Bahkan dia bilang Jadi sesuai dengan iman Dan sebagainya Jadi kalau dia bukan Tuhan Dia pasti akan sangkal itu Ya kan Dan Dia berkata bahwa Aku gembala yang baik Aku pintu Aku jalan So Dan sekarang Yesus dimana Kalau kekisianan Percaya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapak Menjadi pembela Suatu hari kelak Maranata amin Tuhan jemput kita semua Bagi gua Yohanes 366 kan Karena begitu besar Kasih Allah Ya kan Akan dunia ini Sehingga dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya Tidak binasa Dan kan beroleh hidup yang kekal Kenapa harus 3 hari Karena Gua bilang tadi Yesus Itu dia adalah Allah yang Yang cengli Semua aturan namanya Dia tepatin Semua nubuatan Profesai Dia genapi Kenapa 3 hari Karena kitab yang bilang Dalam kitab Yesaya Bahwa dia akan mati Dan pada hari ketika Dia akan bangkit Jadi kenapa 3 hari Memang Memang Sudah seharusnya Sudah aturan mainnya Seperti itu Dan gua sih percaya itu juga Momen dimana Di hari Jumat Para murid-murid ketakutan kan Mereka Hancur Di hari Sabtu Mereka Tak makin hancur Eh di hari Minggu Matahari terbit Tuhan kita bangkit Jadi mereka bisa Sebuah momen 3 hari Yang Yang kayak roller coaster kan Wah Lembu aku kelama Tiba-tiba langsung Ini Kenapa 3 hari ya Ya Karena dia harus mengenapi Semua perkataan Kamu gak sendirian Super youth Selalu ada buat kamu Jika saat ini kamu butuh teman Sahabat untuk berbagi cerita Kamu langsung kontak Nomor di bawah ini ya Karena kita mau hadir Untuk nguatin kamu Dan berdoa Untuk setiap masalah Yang lagi kamu alamin Saat ini sedang ramai banget Di sosmaterials Instagram Twitter dalam postingan tentang KPPS KPPS Dan menjelang pemilihan umum Yaitu tanggal 14 Februari Sebanyak 5.741.127 orang Dilantik Di masing-masing kabupaten Atau kota secara bersama Terpantau secara dering Melalui layar zoom Tugas besarnya adalah Memastikan penyelenggaraan pemilu Lancar sampai penghitungan suara Pertanyaannya buat kalian Apa kepanjangan KPPS? A. Kelompok penyelenggara pemungutan suara B. Kelompok pemilihan pemungutan suara C. Kelompok penghitungan pemungutan suara Yang A Yang A Jawabannya adalah A. Kelompok penyelenggara A. Kelompok penyelenggara Siapakah dia? R. A. Kartini Seorang anak remaja yang terbiasa dihina Di rumahnya pun gak dianggap oleh ayahnya Bahkan saudara atau abangnya juga meremehkan dia Masa remaja dihabiskan dengan menggembalakan kambing domba Siapakah dia? Jawabannya adalah Daud Jawabannya adalah Daud Yang kalian pelajari dari Daud itu apa? Walau dikucilkan tapi masih ditetap kayak walaupun banyak cobaan tapi dia percaya kalau Tuhan Yesus kayak bakal ada sama dia terus gitu Seseorang yang sangat disayangi ayahnya namun dibenci oleh saudaranya hingga ia dijual dan menjadi budak mengalami berbagai masalah hingga dipenjara namun Tuhan membawa dia menjadi seorang pemimpin siapakah dia? Dari kami kan Yusuf kayak dibenciin banget kan sama kakaknya tapi waktu kakaknya apa ya cari ke dia terus si Yusufnya tetep mau bantu sama kakaknya gitu kayak kasih makanan lah dan masih sayang sama kakaknya jadi mengampuni kali dari Yusufnya itu Mengampuni dan mengasihi kali ya Iya 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 Melengkapi ayat berikut dari Yohanes 3 ayat 16 Wauw Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan Beroleh hidup yang kekal memperoleh hidup yang kekal Benerah Boleh gak saya nanya ayat favoritnya apa Jadi untuk aku ayat favorit aku itu dari pengkotbah 11 ayat 9 sampai 10 isinya itu Bersukarialah hai pemuda dalam kemudahanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu Tetapi ketahui lah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesiasiaan Untuk aku ayat ini kadang-kadang kan sekarang kita ini dari masa remaja kan Dan jadi kadang-kadang aku terlalu kebawa sama duniawi gitu lah Aku mau bareng teman-teman sampai malam-malam, aku gak mau belajar sampai sekolah Tapi ayat ini ingetin aku itu kayak, oh kamu bisa melakukan ini Tapi inget nanti kalau kamu udah gak ada di dunia ini lagi Nanti semua apa ya yang kamu sudah perbuat di dunia ini akan di liatin lagi sama Allah Dan jadi ingetin aku untuk lebih hati-hati aja sih Dan jangan, don't be too reckless Don't be too reckless, oh i love that part Thank you for sharing Mencoba-coba mau sharing gak? Kalau ayat favorit aku tuh dari Masmur 23 ayat 1-3 yang berbunyi demikian Masmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya Karena meskipun kita misalnya di dalam titik terendah dalam hidup kita Tuhan tetap menyegarkan jiwa kita Supaya bisa bangkit lagi gitu Bener, bener-bener 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 Untuk berbagi cerita Kamu langsung kontak nomor di bawah ini ya Karena kita mau hadir untuk matiin kamu Dan berdoa untuk setiap masalah yang lagi kamu alamin Jadi menurut kalian Kalau kalian bisa sebut Atau describe Tuhan dalam tiga kata itu gimana? Kalau menurut kami Tuhan Yesus dalam tiga kata yaitu ada penyayang, pemberi dan juga penyelamat Kalau menurut kami Tiga kata yang mendeskripsikan Tuhan itu kayak Yang pertama dia itu penolong Terus penyedia dan juga kasih buat kita semua Kalau buat aku Personally Tuhan itu Love bener Kasih kan Maha pengasih Sahabat Like actually best best friend Dan menurut saya Savior juga sih Menyelamat Sahabat sama kasih pengasih Jadi pemenangnya dari UN Super Youth adalah Tim Cewe Jadi karena kalian udah kalah Kalian dapat hukum Untuk dari kita Hukumannya itu Kalian harus pick up line terus bikin Kak Natali ketawa Oke Kak, 1 tambah 1 berapa? 2 2 tambah 2 berapa? 4 2 tambah 2 3 Oke sekali lagi yang mau bilang Terima kasih buat temen-temen Sekolah Dian Harapan dan Mogok Keren-keren, seru-seru Kalian keren banget Anak-anak Tuhan semua Keren-keren Dan buat temen-temen juga Yang ketinggalan buat nonton Jangan lupa nonton full videonya Di Youtube channelnya SuperYouth.id Jangan lupa subscribe juga And thank you so much for watching God bless you God bless you God bless you